Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cida Channel Kali ini kita akan membahas tentang 6 Cara Mudah Merawat Aki Agar Panjang Umur Tak bisa dibungkiri aki merupakan komponen yang paling penting bagi kendaraan Anda Berapa fungsinya adalah menyediakan arus listrik Menestabilkan tegangan kendaraan dan membackup alternator Nah sebelum melawan perawatan Ada beberapa hal yang meski diperhatikan demi keselamatan Misalnya jangan menyalakan api dekat aki Seperti menyalakan korek dan merokok Sebab aki mengandung hidrogen yang mudah meledak Jauhkan aki dari jangkauan anak Karena komponen aki terbuat dari bahan kimia yang berbahaya Baiknya digunakan kacamata pelindung saat memasang aki Karena cipratan air aki sangat berbahaya Hati-hati dengan cairan aki zur Karena dapat merusak kulit dan membutakan mata Supaya aki bisa berumur panjang sesuai kemampuannya Maka merawat aki jadi hal yang mutlak Pada aki konvensional air mudah menguap Hal ini mengharuskan Anda menambahkan air aki secara periodik Untuk menjaga berfungsi maksimal Anda bisa menyimak tips berikut ini Tips yang pertama adalah Matikan sistem kelistrikan Ketika Anda memanaskan mobil Baiknya jangan nyalakan pendingin ruangan Atau AC Atau perangkat elektronik lainnya Pasalnya kondisi aki belum sepenuhnya terisi dengan listrik Panaskan sekitar 5 menit hingga 10 menit Supaya aki benar-benar siap Untuk menyuplai sistem kelistrikan Kemudian setelah berkendara Jangan lupa matikan semua komponen kelistrikan Sebelum mesin dimatikan Tujuannya supaya listrik pada aki tak berkurang Hal itu bisa memudahkan Anda ketika menyalakan mesin kembali Yang kedua Periksa level cairan aki Rajin-rajina periksa level air aki Memeriksa level aki penting dilakukan Air jangan sampai di bawah level minimal atau low level Mengisi air pun tak boleh melebihi level atas Karena pada saat aki panas Air bisa bersembur Keluar bersamaan uap yang sangat korosit Namun jika level air di bawah takaran Tambahkan secukupnya Penambahan air aki disarankan menggunakan Air aki murni bukan air aki zur Tentu agar sel tak cepat rusak Yang ketiga Perhatikan kebersihan Perhatikan kebersihan permukaan air aki pada kutub negatif dan positif Saat terminal aki kotor, arus listrik tidak bisa mengalir sempurna Akibatnya pasukan listrik kurang, lambat laun merusak terminal dan bisa menjelar ke peranti elektronik Jika anda melihat kerakur warna kehijauan dan kotoran pada terminal aki Segera bersihkan Caranya Bisa pakai air panas secukupnya Kemudian meningkatnya sampai bersih Setelah dibersihkan Kecangkan baut klaim aki Pastikan aki selalu dalam posisi yang fix dan tidak bergeser Aki yang mudah berguncang Saat berkendara bergerak Bisa cepat rusak Yang keempat Anda bisa mengecek kapasitas aki dengan tester Atau bisa membawanya ke spesialis aki Cek dayanya dan pastikan aki mampu bekerja dengan baik Sebab aki yang berkurang daya bisa mempengaruhi sistem kelistrikan mobil Paling penting agar pasukan listrik pada otak mobil Berjalan mulus Untuk urusan perawatan paling mudah memang aki MF Indikator dayanya pun jelas Terdapat warna hijau dan merah Periksa bila indikator merah berarti harus segera diganti Sebaliknya jika berwarna hijau berarti aki masih layak pakai Yang kelima Cek kebocoran aki Periksa apakah terjadi kebocoran pada aki Hal ini bisa terjadi pada badan aki maupun penutupnya Jika terjadi kebocoran dan tidak segera diatasi Air korosif bisa merusak budi Bahkan komponen lainnya Kebocoran pada badan aki Harus segera ganti dengan yang baru Sedangkan jika terjadinya Hanya pada tutup saja bisa dikencangkan Atau diganti tutup aki yang baru Yang keenam Pemasangan aki Nah ini kelihatannya mudah tapi jarang diperhatikan Jika Anda hendak membuka aki Dahulukan copot pengait tutup negatif Kemudian barulah lepas pengait positif Sebaliknya saat memasang Dahulukan kutub positif baru negatif Tujuannya supaya tidak terjadi konsleting Tujuannya supaya tidak terjadi konsleting Selamat mencoba Semoga trik ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe and share Jidia Channel Terima kasih telah menonton!